Anda kembali di lintas ayu semalam. Pemirsa dua pekerja proyek di Pondorogo, Jawa Tibor, tewas tertimbun fondasi jembatan yang ambruk. Kedua korban terjebak di bawah material setebal 12 meter. Setelah lima jam, dua korban baru berhasil dievakuasi. Setelah lima jam pencarian dengan menggunakan dua alat berat, jenasa Sumali dan EDI, pekerja proyek yang tertimbun fondasi jembatan Mijil yang ambrol di desa Grogol, kecamatan Sawo, Kabupaten Pondorogo, berhasil dievakuasi. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD untuk menjalani otopsi. Kejadian berawal saat sekitar 25 pekerja melakukan pengerjaan fondasi jembatan setinggi 12 meter, selebar 4 meter ini. Empat pekerja diantaranya mengerjakan perakitan besi di dasar jembatan. Namun, tiba-tiba sekitar jam 10 siang fondasi jembatan ambrol. Dua pekerja berhasil menyelamatkan diri, sementara dua korban EDI dan Sumali tertimbun. Sementara kasus ambrolnya jembatan yang menewaskan dua pekerja ini tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Pondorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.